Kota Jayapura Pemerintah Kota Jayapura pada Rabu 31 Januari secara simbolis menyerahkan seragam dan perlengkapan kerja untuk 1.180 Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat atau SAT Linmas. Personel Linmas akan bertugas mengamankan pelaksanaan pemilu 14 Februari nanti di 940 tempat pengumutan suara atau TPS yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Ropi Kepasawi mengatakan Satuan Linmas merupakan unsur pendukung kewilayahan yang mampu menunjang ketenteraman dan ketertiban umum. Penugasan Sat Linmas lengkap dengan atribut yang dibagikan akan mengundang masyarakat perbondong-bondong memberikan hak suara pada pemilu mendatang. Menyerahkan baju Linmas untuk 1.880 yang tersebar di 940 TPS di Kota Jayapura, di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Kedua ini semua dalam rangka kesiap-siagaan mereka untuk mengamankan pemilu yang kurang 15 hari nanti. Untuk kita sama-sama mendukung bagaimana Kota Jayapura yang aman sehingga warga kita yang akan berbondong-bondong ke TPS semua dalam keadaan sehat. Kepada seluruh personel Linmas, Robi berpesan agar mampu menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Sebagai petugas yang berada paling dekat dengan kotak suara, personel Linmas mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara Muartakan.